Pengoperasian gedung parkir Pontianak diputuskan diundur. Awalnya gedung yang terletak di jalan Letjen Suprapto ini akan diresmikan pada bulan Agustus. Namun pemerintah kota Pontianak memutuskan mengundur jadwal hingga akhir tahun. Penundaan disebabkan keterlambatan proses lelang tender, sehingga pembukaan fasilitas paling cepat dapat dilakukan pada bulan September mendatang. Baru selesai lelang tendernya, nanti ini akan dilanjutkan karena itu harus ada penyemudraan supaya waktu keselamatan menjadi fokus. Insya Allah nanti kalau misalnya ini kerja lancar bulan September atau akhir tahun ini harusnya berfungsi. Apa yang berubah, Pak? Ini tidak berubah, cuma melengkapi rambu-rambunya, penyempurnaan, perlamnya, supaya kendaraan ini aman, lancar dan aman, tidak ada diambatan. Terus sama ada bangunan di atas itu kiosk-kiosk. Sudah berubah, sudah berubah, sudah berubah. Saya mau cek nih, mudah-mudahan sudah klien dikawai kontraannya. Minggu-menggu ini bisa mulai. Pemerintah Kota Pontianak menargetkan pembangunan keseluruhan dapat rampung dalam waktu 6 bulan ke depan. Pemerintah juga akan membangun kelengkapan lain seperti rambut jalan, penerangan, dan menyempurnakan tikungan kendaraan. Termasuk menambah kawasan baru untuk kiosk kuliner di lantai paling atas. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak Pemerintah Kota Pontianak Pemerintah Kota Pontianak